Hai Nah dan apa dan masalah tuntas anda bisa bongkar pasang gearbox secara menerima ya oke Assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan channel saya dari Tatum bagaimana kabarnya semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah subhanallah hari ini saya akan berikan ilmunya kepada anda semua tentang bagaimana caranya ini Bang membongkar Bang ya membongkar gearbox ya membongkar gearbox masih cuci Aqua ya Aqua tipenya adalah Kiwi Kiwi 851 XT ya dua tabung Aqua dua tabung Kiwi 851 XT membongkar gearboxnya ya Bagaimana caranya silakan teman-teman diperhatikan tunggu 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 jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum dimana ini Bang ketika jadi Google map Andre Tatum dan sebagai informasi Anda bisa melakukannya secara mandiri maksudnya adalah tanpa bantuan Andre Tatum tanpa bantuan orang Aqua Anda bisa mengerjakan secara mandiri Bagaimana caranya perhatikan baik-baik pertama kali kita bongkar buat ini nih nih di tengah ini ada baut namanya pulsator ya ini pulsator di apa Bang di tengah-tengah pulsator ada baut nih nah ini kita bongkar kekiri ya nah kekiri atau berlawanan arah jerum kemudian ada siapkan dua baut ya dua sekrup lansip seperti ini ya siapkan dua sekrup lansip seperti ini Anda pasang disini satu nah ini kan ada bolongan nih ada pasang sini nih dapet Bang dapet nah kemudian satu lagi Anda taruh sini nih bebas setelah Anda dimana aja ya nah yang penting jatuh plus lah jatuhnya lurus nah pasang disini pasang disitu nah ini kemudian Anda tarik pegang tangan satu disini tangan sini tarik atas ttttttt ttttt ini nah simple sekali pilih sangat-sangat simpel oke pulsator udah kelepas selanjutnya apa Anda ke belakang langkah seperti ini pertama kali anda lepas nih namanya rem ya remnya dilepas dulu ini namanya remnya remnya kita lepas dulu rem untuk pengeringnya kita lepas rem nah oke terima kasih udah jempol berikan jempol anda sebanyak-banyaknya jempol-jempol-jempol agar apa agar semakin kembali lagi orang yang bisa belajar ini seperti ini berita bawain bawain nah oke selanjutnya apa nih fambil fambil kita lepas dapat bang ini fambil kita lepas seperti ini nah belokin arah belokin ini kan kerel ya jalurnya keras seperti ini anda tinggal belokin seperti ini nah nah nanti dia akan lepas nah seperti ini kayak orang lepas rantai sepeda bang nah seperti ini nah lepas kan nah seperti ini nah selanjutnya bang di sini ada baut nih temen nih lihat nggak bang baut-baut atas ini poli pengering nih nih ini ada baut-baut atas nih poli pengering nah baut-baut atas nih nah coba dong di kamera satu-satu nggak apa nah tuh ada baut atas ya Nah tuh ada baut atas kita lepas baut atasnya ya karena ada baut atas baut bawah kita lepas baut atasnya dengan menggunakan kunci T8 nah oke selanjutnya apa kita tidurin mesinnya ya mesinnya ditidurin kemudian anda lepas ini selangnya selangnya dilepas ini kan masuk ke relnya dia dapat Bang seperti ini ya Nah satu di sini selanjutnya apa anda buka baut sekeliling satu di sini dua di sini tiga di sini ya 45 dan seterusnya ya intinya sekeliling baut anda hajar kita buka di satu Oke satu di sini Nah silahkan di share ya di share ke temen-temennya yang lain agar apa agar semakin main lagi orang yang bisa belajar nah tunggu temen-temen ya kita buka baut yang empat ini nah ini disini juga ada baut ada sekrut ya jadi kita buka juga kita buka baut-baut yang pada ngumpet ya ini lubang ini bukan sebarang lubang ini ada bautnya dia nah disini nih di pojok sini di bawah ya nah dapet nggak Bang nih pojok bawah nih nah nih di bawah ini ada baut temen-temen ya ada buka juga nih nah ada buka juga buat ini nih nah nih di sini ada buka aman Oke selanjutnya kita normalkan lagi seperti ini gampang temen-temen tinggal kita tarik banget tinggal kita tarik nih tarik kayak gini di der 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 tarik ya kok kok ditarik kukuk nih pegang satu pegang dua tarik nah ini tarik nah tarik Oke selanjutnya dibutuh kayak gini nih nah tata 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 tadi yang bikin keras ya tadi yang bikin ditariknya agak susah sini nih ya karena ini udah lama udah karatan jadi dia keras namun ada solusi yang kedua kalau keras seperti ini satu orang suruh nahan ya satu orang suruh nahan di tabung pengering ya jadi tabung pengering suruh ditahan sama orang tersebut kemudian orang pertama suruh narik atau orang yang di atas tadi suruh muter nah suruh muter kemudian sambil narik ya ada sambil narik orang keduanya suruh muter tabung pengeringnya ya jadi biar dia langsung kelepas ini ini yang dibilang dengan apa nih Bang gearbox ya Ano udah oblak kayak gini Bang oblak oblak di sini ada bau satu di kita buka nah terima kasih yang udah ngasih jempol berikan jempol anda sebanyak banyaknya jempol 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 agar apa agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar um pengering en Udah buka ke enam bautnya Kemudian kita taruh tangan satu disini Tangan yang kedua disini Nah, tarik Tarik, tarik, tarik Nah, kelepas teman-teman Seperti ini caranya nih Sangat-sangat mudah Poin kedua yang saya sarankan sama teman-teman Kalau anda mau Mengganti gearbox dengan yang baru nih Kalau anda ingin mengganti gearbox yang lama dengan yang baru Bentar Anda pakai seal yang original Ini namanya seal ya Seal buat tabungnya nih Yang buat pacaran sama ini nih Bukan seal ini Apa membuat seal gearbox Seal luar gearbox ya Seal gearbox luar Anda pakailah seal gearbox yang originalnya Jadi seal gearbox originalnya ada pasang Jangan pakai yang barunya Saran saya itu yang terbaik Karena apa seal yang originalnya itu jauh lebih bagus Ketebalannya Kemudian antibocornya juga lebih bagus Daripada seal yang baru Ya Seperti itu Seperti ini ya Sekarang saya akan ajaran anda Cara masangnya nih Ingat, cara masangnya perhatikan Ini juga ada ilmunya kalau masang Silahkan di-share ya Di-share ke teman-teman yang lain Agar semakin banyak lagi Orang-orang yang bisa belajar Ini kotorannya kalau bisa dibersihin Ya Oke bang Kalau bisa kotoran dibersihin Nah Dibersihin Ya Nah seperti ini Dibersihin Biar nanti gak bocor lagi Nah Pasang sini nih Sangat mudah ya Sangat-sangat mudah Masangnya kayak gini teman nih Nah Masangnya silang Ingat-ingat silang Kan satu disini Ya Satu disini Kemudian yang kedua nih Nah Nah silang Jadi atas bawah Ya Masangnya silang Atas sama bawah Nah seperti ini Cara masangnya nih Nah silang ya Ada pasang dulu semuanya Tapi namanya setel kendor Atas bawah Bawah atas Ya Nah sekarang Kita tinggal pasang Kita tinggal pasang Nah Ini kalau misalnya Masuknya susah Anda tetesin dulu Pakai minyak putih Ya Atau pakai Apa bang Oli Atau pakai gemuk Ya Nah biar masuknya Ntar gampang Pasangan silang Sangat-sangat mudah nih Nah atas lu Nah seperti ini Kalau dua orang enak bang Satu nahan gitu kan Kalau satu orang ya Anda harus ketemu tembok dulu Tembok seluruh nahan Bantutnya Ini ada Apa Kelihatan gak bang Kalau ngegantir gak apa Kelihatan nih temen ya Ada lubang Ini lubangnya masukin ke As Pengering Nah seperti ini Nah masukin Nanti ingat lubang ini Baut ini ketemu coakan ya Baut ini ketemu coakan As pengering Baut ini ketemu coakan As pengering Pasang botnya Pasang bang Tapasang botnya bang Ini bisa bang Orang ngamanya bisa nih Saya yakin Yang penting Ada lakukan 100% Apa yang ada Tumpandu Disitu kita berdiriin lagi Nah Kita pasang bot ini Baut poli pengering Yang saya bilang tadi ya Nah intinya Tabung itu harus ketemu Sebentar Tabung itu harus ketemu coakan ya Harus ketemu coakan ini Coakannya Kan ada coakan tuh Ditabung pengering Harus ketemu baut Harus ketemu lubang Nah pasang disini Oke Kluk 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 Nah Disitu pasang balingnya bang Apa Pulsator Pasang disini Pasang bautnya Nah Dan apa Dan masalah tuntas Anda bisa bongkar Pasang gearbox secara menerima Paham ya Terima selamat menikmati